Kelima tersangka kasus curanmor dihadirkan Poresta Manado dalam pers rilis yang dikelar kami siang. Para tersangka dibeguk tim Paniki dan tim Resmob Poresta Manado di sejumlah lokasi terpisah. Mereka ditangkap berdasarkan laporan para korban di SPKT Poresta Manado. Kelima tersangka adalah warga Bolmong Utara, warga Rainoyapo Minahasa Selatan, warga Wania Manado, serta dua lainnya adalah warga Motoling Minahasa Selatan. Para tersangka melakukan aksinya pada kurun waktu Mei hingga Oktober 2021 di berbagai tempat kejadian perkara di wilayah Manado. Modus operandi yang dilakukan beragam, mulai dari mematahkan kunci stang hingga mencongkel rumah korban untuk mencari kunci motor. Beberapa tersangka berstatus sebagai residivis kasus curanmor. Kalau marahnya kejahatan pencurian ini, ini salah satunya adalah karena memang ada beberapa pelaku yang sudah selesai menjalani hukuman, dan mereka keluar dan mereka melakukan kembali. Jadi, ini adalah pelaku-pelaku yang lama, dan mereka juga memang ada pelaku-pelaku baru yang mungkin karena kebijakan ekonomi mereka melakukan. Dari hasil pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan 12 unit sepeda motor. Sebagian barang bukti motor sudah dikembalikan kepada pemiliknya dengan status pinjam pakai.